Hiiii welcome back to my channel Bara Ago Amone Amone Fucat Enget Halo guys balik lagi bersama gue Mr.D Ya Di kali ini gue akan memberitahu Cara mendapatkan Polymer Coating Sama film pabrik ya Yang mana sering kali Ditanya padahal sudah Banyak yang ngasih tau juga Cara mendapatkannya Cuma Rata-rata mereka yang ngasih tau itu Cuma sedikit Cara mendapatkan Polymer Coating yang Bisa diraih Jadi gue disini akan ngasih tau ya Cara mendapatkan Polymer Sama Film pabrik Nah Gimana cara dapetinnya langsung saja Tapi sebelumnya Bagi kalian yang belum subscribe Jangan lupa Like Comment And subscribe Apa yang kalian gak tau Biar gue kasih tau Jika gue mengetahuinya Nah langsung saja Dari yang pertama ya Tapi sebelum itu Kita ambil dulu deh Lupa nanti gue Oh iya Duduk dulu Ini berguna buat pupuk ya Ini berguna buat pupuk ya Dua langsung dapet ya Jadi kita simpen dulu ini Terus gue mau ngambil yang Ini deh Biar gue tunjukin kalian Ini yang Yang gampang aja Valforest Aduh semua aja deh Ini dimana ini ya Ntar 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 sabar Ini kok ada yang warna hijau Gue baru sadar Oh ini ternyata Nah oke guys Jadi sebelum itu Kita cek dulu Baca Salah satu cara mendapatkan Polymer Coating Adalah Dengan tracer map ini ya Yang pertama ya Jadi Cara kalian mendapatkan Tracer map ini Ada Dua cara sih Yang gue tau ya Ini bisa dapat Dari Stronghold Kalian beli Di stronghold Terus Sama Verdana Kalau gak salah NPC nya namanya Yang di Valforest Kalian cari aja Nah nanti kita buka Itu abis ini ya Nanti gue kasih tau lagi Karena banyak tempatnya Nah sebelum itu Gue mau ngambil Dulu yang ini Gue kasih tau ke kalian Dimana lagi Asepal Gak bisa Nah ini ada kotak-kotak juga ya Jadi kalian bisa lihat Jadi kalian bisa lihat Ini kotak-kotak ini Dari Slay Mystic Crater Atau MC ya Aduh kenapa gue Aduh kenapa gue Asep 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 Banyak gue dapat goldnya Anjir Sampai pusing sendiri gue Penuh lagi Nah oke Kita mulai ya Jadi Kalian Bisa mendapatkan Polymer Sama film pabrik Itu dari Treasure Map Nanti kita kesini Kita cari Terus nanti ada di Map Sun Castle Sama Barak Battle Eh Barak Battle Sorry Snow Hickland Maksudnya Nah Jadi kita buka dulu ini ya Disini ini Mystic Crater Supply Jadi kalau kalian bunuh Kalian bisa mendapatkan Polymer Coating Sama film pabrik Kalian bisa baca ya Ini juga Sama Cuma ini di map-map Berbeda ya Gue mainnya ya Nah ini Dari Boss Camp kayaknya Kalau gak salah yang ini Wikendati Chess ini Kalian bisa lihat ya Gue buka ya Oke Gue buka Dapatnya film pabrik ya Oke Gue buka kedua Dapatnya sampah Kita buka lagi Dapatnya polymer ya Terus Dapatnya polymer lagi ya Satu Ada polyster juga Kalau ada polyster itu Berarti itu yang Boss Camp atau Infected Camp ya Dapat lagi Terus Kita buka Planel Oh gak fungsi Polimer lagi ya Kita dapat 3 Polimer ya Planel Oke Jadi kita simpen dulu ya Sebelum kita lanjutin Jadi itu salah satu contohnya Cara mendapatkan Polymer sama film pabrik Yaitu Mystic Creator Infected Boss Infected Camp Sama Boss Camp ya Kalau kalian berhasil Semua Kalian bisa mendapatkan Polymer Coating ya Kalian bisa lihat disini Polymer gue Jadinya ada 7 Film pabriknya Ada 3 Terus Ini yang masih di dalam Camp aja ya Gue kasih tau ya Kalian bisa Ngambilnya disini Tapi gue gak bisa beli Ini karena Habis sudah Camp pointnya Eh salah Kalian pergi ke Vault Pergi ke Brandon Camp vault Text Brandon Terus kalian beli Pake Camp point ya Ini 2000 Kalian bisa mendapatkan Polymer Sama film pabrik Nah ini Kalian bisa baca sendiri Disini Kalian butuh Camp point Jadi camp point ini Kalian bisa contribute Bisa selesaiin Dengan camp patrol Pokoknya misi-misi camp lah Turbulent city Juga bisa Nah sekarang Kita langsung ke Valfores Mapnya Jadi Kalau Map-map itu Sebenarnya Ada juga Cuma Yang gue tau Kalau untuk Letaknya sendiri Itu ada Di Sancastle Sama Apa namanya ya Snowhackland Tapi kita ke Map Valfores dulu Karena kita ada Tracernya Dan tracer ini Juga bisa mendapatkan Polymer Kalian cari aja Yang biru-biru ini NPC Kalau gak salah Ini kah Atau ini kah Dia Nanti ngomong aja Verdana Kalau gak salah namanya Oke Kita langsung buka Yang pertama Ini ya Lokasinya ya Kalian bisa lihat Nanti kalian lihat aja Di map Ada waktunya juga Kalian ngejar Terus kita cari Jadi ingat Kalau Dapat Polymer Coating Itu bisa dari NPC Salah satu Di map Sama Selesaikan Stronghold Ambil chestnya Nah kita lihat Disini Ternyata Kalau yang ini Kayaknya masih Yang biasa ini Gak ada Polymernya Guys Jadi Gue lupa Kalau gak salah ini Stronghold kah Apa yang ini Stronghold Tapi disini Salah satu Pokoknya Dia Nah kita buka lagi Kita disuruh Kemana tuh Ke situ Oke kita Dig Gak ada Ternyata Neodollar ya Kecil Presentasinya Memang Kalau Video gue Yang dulu Yang dulu itu Lima kali buka Ada Empat puluh Gue Tracer chest Jadi Gue Kumpulin Sengaja Buat gue Rekord Jadi Dari Presentasinya Itu Dari Empat puluh Itu Setiap Buka Di atas Lima Baru Dapat Polymernya Jadi Memang Agak Susah Ya Presentasinya Kecil Oke Kita Sampai Lagi Dan Disini Agak Susah Ya Di Tebing Jadi Kita Bukain Tracer Biasa Kita Lihat Apa Yang Kita Dapat Gak Ada Juga Masih Neodollar Memang Susah Ternyata Disini Presentasinya Kecil Banget Kalau Kalian Nggak Nyiapin Lebih Dari 20 Agak Susah Dapatin Dari Tracer Chess Memang Kalau Mau Gampang Ya Tadi Langsung Dapat Mystic Creator Bunuh Aja Oke Kita Sampai Lagi Dan Kita Cek Yang Ini Apakah Jung Juga Gue Udah Pernah Dulu Buat Videonya Ya Memang Dan Itu Memang Real Nyata Dapat Dari Tracer Chess Walaupun Kalian Lihat Disini Sepertinya Nggak Ada Dapat Last Dan Last Oke guys Jadi Cara Yang Ketiga Itu Adalah Beli Dan Beli Pun Ada Di Dua Tempat Nah Kalian Tuh Nggak Perlu Capek Capek Yang Udah Punya Camp Nggak Perlu Capek Capek Ke Hop 101 Buat Kemal Jadi Kalian Tinggal Kesini Terus Cari Di Resort Terus Cari Di Special Material Kalian Bisa Lihat Disini Harganya 2100 Paling Rendah 10 Biji Dijual Nah Ini Udah Paling Rendah Ya Rata Mungkin Dia Butuh Anu Kali Gold Makanya Dijual Oke Selanjutnya Kalian Bisa Beli Di Mall Jadi Kalian Buka Mall Itu Lebih Murah Nah Kalian Bisa Buka Shop Terus Buka Daily Over Nah Daily Over Ini Kalian Bisa Lihat Polymer Coating Hanya 2000 Harganya Dan Film Fabric Tidak Ada Kalau Film Fabric Fabric Itu Gampang Didapat Dan Dia Lebih Murah Harga Cuma 1000 Jadi Polymer Raja Yang Dijual Disini Harganya 2000 Kalian Bisa Beli Di Mall Daripada Kalian Beli Di Ini Mending Kalian Beli Disini Lebih Murah Oke Kita Sampai Guys Jadi Untuk Sun Kastil Kalian Harus Ngambil Dari Tengah Kalian Ngambil Dari Tengah Pintu Masuk Terus Kalian Masuk Aja Naik Ke Atas Dan Ternyata Disini Gak Ada Isinya Harusnya Dia Petinya Di Tengah Sini Di Tengah Sini Ada Peti Kuning Putih Nah Itu Kalian Bisa Mendapatkan Polimer Atau Film Fabric Tapi Ini Kayaknya Gak Ada Gue Juga Bingung Kenapa Gak Ada Kalau Mau Dibilang Pindah Tempat Apakah Dia Betul Pindah Tempat Coba Kita Cari Kita Cari Di Atas Ada Nggak Dia Di Atas Kotak Biasa Juga Guys Jadi Nggak Ada Kemungkinan Di Atas Sini Nggak Ada Jadi Dia Adanya Di Bawah Dan Di Bawah Itu Agak Susah Karena Kalian Berbut Oh Gue Dapat Aloy Ternyata Loi Drill Bit Jadi Disini Kalian Bisa Lihat Map Ya Disini Agak Repot Karena Banyak Orang Yang Nyari Dan Jombinya Pun Banyak Kalian Cari Keliling Aja Kalian Cari Yang Ada Kotak 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 Yang Zombie Banyak Disini Ada Kotak Kayak Kotak Biasa Dia Warna Apa Itu Hijo Eh Apa Abu 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 Biru Kali Nggak Tau Pokoknya Cari Aja Yang Banyak Zombinya Terus Kalian Lihat Ada Kotak Nggak Disini Nggak Ada Gue Rasanya Sudah Ada Yang Ambil Jadi Spawn Itu Juga Lama Memang Sih Agak Susah Spawn Itu Sudah Ada Yang Duluan Ambil Disekitar Sini Gue Nggak Ada Lihat Sama Sekali Soalnya Dan Disini Kemungkinan Mendapatkannya Lebih Besar Daripada Yang Design Kastil Kalau Aduh Aduh Oh Iya Guys Ada Kotak Jadi Kotak Nya Itu Yang Di Zombie Banyak Banyak Ini Ya Kalian Bisa Lihat Sendiri Kita Buka Kotak Nya Apa Yang Bakal Kita Dapat Kira Kira Penasaran Film Fabric Guys Dapatnya Kalian Bisa Lihat Kita Mendapatkan Film Fabric Kalau Disana Kalian Lihat Ada Kotak Lagi Itu Udah Nggak Bisa Dapat Kalau Kalian Sudah Dapat Satu Hari Sekali Jadi Kemungkinan Kalau Kalian Buka Cuma Dapat Neodolar Terus Hembes Ya Pokoknya Speciality Farming Disinilah Map Sini Oke Kita Langsung Lanjut Ke Map Berikutnya Jadi Dari Sun Castle Dua Map Itu Yang Gue Kasih Tahu Ya Oke Kita Lanjut Jadi Pas Yang Disini Snow Hackland Itu Ada Di Daerah Sini Yang Pertama Deket Imperial Barak Disini Biasanya Paling Rame Orang Nyari Ya Gue Gak Tahu Kenapa Tapi Sekalian Ajalah Kita Cari Karena Gue Dapat Nah Disini Guys Disini Biasa Di bawah Sini Ada Kotak Dan Ada Yang Jaga Tapi Ini Sudah Yang Ngam Ambil Jadi Kalian Bisa Lihat Map Yang Pertama Disini Ada Lima Tempat Gue Tunjukin Semua Tempat Jadi Satunya Disini Kalian Bisa Lihat Disini Ada Tapi Sering Kali Di Ambil Sama Mereka Mereka Nah Kan Muncul Kan Baru Gue Bilang Sekarang Kita Buka Dulu Nice Film Fabric Lagi Kita Dapat Oke Tempat Yang Kedua Tempat Yang Kedua Itu Ada Di Bawah Jadi Didekat Air Oh Itu Dia Ada Ternyata Ternyata Di Kita Buka Dapat Apa Film Fabric Lagi Terus Ada Lagi Tempat Yang Ketiga Tempat Yang Ketiga Kalian Bisa Lihat Tempat Yang Ketiga Itu Ada Sudah Dipasang Campfire Ini Ada Monster Tapi Nggak Ada Jadi Tempat Yang Ketiga Itu Di Tebing Disini Ada Yang Jaga Cuma Sudah Di Ambil Sepertinya Jadi Kita Nggak Bisa Nyari Oke Langsung Kita Lari Aja Ke Tempat Ke Empat Males Gue Nungguin Pasti Lama Tempat Ke Empat Itu Ada Didekat Barak Battle Level 4 Nah Guys Jadi Disini Di Pojokan Jadi Kalian Bisa Lihat Ini Di bawah Barak Battle Di Pojokan Oke Kita Dapat Lagi Sampai Panas Senjata Gue Itu Jadi Kalian Lihat Disini Ini Yah Nggak Dapat Karena Mungkin Sudah Dapat Kali Ini Ketempat Ke Empat Jadi Di bawah Barak Battle Kalian Bisa Lihat Itu Post Barak Battle Kalian Maju Sedikit Ke Atas Dan Tempat Kelima Terakhir Itu Ada Di Pojokan Sini Gue Sering Dapat Disini Dan Nggak Ada Ya He Ada Sudah Yang Ambil Berarti Dia Disela Sini Disini Dia Tempatnya Dan Disini Biasanya Ada Yang Jaga Biasanya Ada Yang Pasang Campfire Disini Nah Kan Muncul Dari Tadi Baru Dibilang Muncul Jadi Kalian Bisa Lihat Ini Disini Tempat Nah Kan Jong Jadi Sudah 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 Dapat Jadi Nggak Dikasih Lagi Kita Nah Jadi Itu Cara Untuk Mendapatkan Polymer Coating Jadi Kalau Kalian Mau Tahu Lebih Lanjut Mungkin Kalau Di Map Berikutnya Nanti Bakal Gue Bahas Lagi Karena Agak Susah Penuh Juga Ternyata Karena Jujur Kalau Dibahas Semua Videonya Bakal Panjang Dan Kebetulan Gue Baru Tahu Dua Tempat Ini Sementara Yang Lain Belum Coba Gue Explore Jadi Untuk Sementara Gue Baru Bisa Ngasetau Yang Ini Aja Nah Mungkin Kalau Ada Info Lain Yang Kalian Belum Tahu Bisa Ngomong Ke Gue Nanti Gue Buatkan Kontennya Apa Yang Kalian Cari Nanti Bakal Gue Buatkan Disini Biar Kalian Juga Tahu Cara Caranya Ya Jadi Ini Gue Berdasarkan Gue Main Jaman Dulu Aje Si Yang Gue Masih Ingat Nah Mungkin Itu Aja Dulu Dari Gue Untuk Hari Ini Jangan Lupa Bersyukur Jangan Lupa Bahagia Untuk Kalian Dan See you In Next Video